Oke guys selamat ketemu lagi dengan Master Studio kali ini saya akan membuat tutorial cara live YouTube pakai HP Oke disertai kabar guys ini pakai apa aplikasi apa aplikasinya adalah PowerPoint ya begitulah terus kita mulai dari mana ini cara live nya HP tampilan awal beranda mungkin untuk HP Android kurang lebihnya adalah seperti ini ini adalah Master Studio kurang besar ya ini Master Studio ke disini ada blablabla kemudian beranda trending subscribe kota masuk leksi dan lain-lain kemudian di atas sendiri ya ini ada gambar kamera plus ada gambar kaca pembesar ini kalau untuk live ini kita pakai yang ini ya lebih besarnya kita pakai yang ini untuk live Oke setelah itu kita tekan yang ini tadi akan keluar dari bawah muncul seperti ini ini yang yang pertama adalah video-video itu kita upload dari dalam memori internal atau video yang sudah kita sediakan kemudian untuk live kita akan membuat live streaming dengan menggunakan HP atau telepon seluler dan syaratnya live adalah kita sudah memiliki 1000 subscriber ke atas kalau di bawah itu itu mungkin untuk versi ini belum ada mungkin ya Nah ini lebih besarnya ada video ada live ada postingan kemudian kita sudah mengklik tadi ya kemudian akan muncul seperti ini Oke buat judul kemudian ini kita atur sebagai apa publik atau apa kemudian lokasi bisa kita tantumkan atau tidak ya di sini kita akan membuat judulnya kemudian setelah kita membuat judul contohnya acara live YouTube via HP di sini kita atur sebagai publik ya iyalah kalau enggak publik atau privasi kita enggak akan melihat ini untuk siapa nantinya bisa dilihat orang lain apa enggak Oke ya kemudian setelah itu lokasinya udah 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 kemudian dan opsi lain opsi lain opsi lain itu untuk apa ya opsi lain Oke opsi lain adalah setelah kita klik akan muncul kayak gini setelah ada setelan lanjutan kemudian ada jadwalkan untuk nanti Oke setelah setelah setelan lanjutan kita klik lagi mungkin sebelum kita lanjutkan ya berikutnya kita lihat dulu setelan lanjutkan ini isinya apa ya setelan lanjutkan ternyata isinya adalah mengizinkan cat cat siaran langsungnya itu kemudian ada aktifkan pembatasan usia ini kalau videonya untuk anak-anak ini diaktifkan ya kalau enggak bisa kena teguran video ini permisi promosi berbayar ke promosi berbayar atau endorse itu ada keterangan di video saya yang lain kemudian kalau ini sudah ada manutasi ini diaktifkan atau tidak untuk live streaming yaitu ya Nah di sini untuk lebih besarnya aktifkan manutasi atau isinkan cat kemudian setelah itu tekan berikutnya tadi kita akan muncul seperti ini untuk terminal senyum kemudian akan muncul seperti ini dan ini tanda apa ya penah Oke tanda penah ini adalah untuk yang pertama edit setelan kemudian ambil ulang thumbnail kemudian atau upload thumbnail Oke yang pertama edit setelan edit setelan itu edit yang awal-awal tadi mulai dari judul atau apa tadi ya kemudian ambil ulang thumbnail ini setelah ambil gambar ini tadi kok ada yang belum senyum atau apa yang kurang pas ini bisa diambil ulang kemudian upload thumbnail ini bisa diambil dari file foto yang ada di internal tapi syaratnya adalah ukuran size nya menyesuaikan ya enggak asal upload kemudian untuk putar streaming ini ada yang versi portrait ada yang landscape portrait itu portrait ini berdiri kayak gini atau dalam posisi landscape itu rebahan memanjang ke samping kanan dan kiri kemudian kalau sudah kita putar mau berdiri atau yang rebahan terlanjutkan wow saat ini tidak dapat tersambung terhubung kenapa ya Oh karena saya tadi bikin tutorial datanya saya matikan kemudian kalau sudah kayak gitu kita tinggal menyalakan dan coba lagi atau akhir streaming guys segeranya gitu aja terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati